Intro Baik, kembali lagi sahabat pemirsa MTP di acara Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Asef Muhammad Bahir Tadi kita sudah menyimak logat dan juga penjelasan singkat Tentang biografi kitab ini Kitab Subul Iman dan juga Syarah Komutubian Dan juga Mukodima yang telah dipaparkan oleh Al-Mukarram Nah ada beberapa catatan mungkin yang insya Allah ini bisa mewakili pertanyaan para sahabat Karena untuk saat ini kita tidak dulu bisa berinteraksi secara langsung Ada beberapa catatan insya Allah ini mewakili ya Jadi buat para sahabat juga mungkin yang mau bertanya ataupun setelah menyimak ini Ada pertanyaan silahkan nanti bisa di share ataupun ikuti komentar saja Nanti di postingan-postingan MHTP tentang kajian Soan Sorogan Wal Bandungan Nah Kak Haji tadi di awal Mungkin sudah menjadi hal yang lumrah ya Yang kalau bahasa sandri itu hal yang galib Yang sudah biasa Nah jadi pertanyaan Yang jadi pertanyaan Kenapa setiap musonib itu setiap pengarang kitab ketika di awal kajian kitabnya Baiknya kitabnya kitab Viki, kitab Tauhin, kitab Viki, kitab Tasawuf Pasti di awalnya itu diawali dengan pembacaan basmalah, hamdalah, dan solawat Nah kira-kiranya memang ada referensi tersendiri ataupun landasan, dalil Kenapa sih kok pasti diawali dengan bismillah Kenapa kan Haji Bismillahirrahmanirrahim Ya ada hadisnya Kul amrin di balin Layubdaw fi bil bismillah Bahwa abdar Bahwa segala sesuatu Pekerjaan yang baik Segala pekerjaan yang baik Tapi tidak ada Dimulai dengan bismillah Maka akto abdar Tidak ada barokahnya Maka bacala bismillah untuk mendatangkan barokah Dan Jadi sunnah Malah jadi sunnah kifayah juga Kalau mau makan Baca bismillah Itu kalau mengerjakan Apa saja yang baik Apalagi yang ngarang kitab Yang baik Maka bacala bismillah Itu hadis Rasulullah yang masyur sekali Bahwa Untuk mendatangkan barokah Baca bismillah Banyak Testimoni Sekarang namanya Testimoni Yang baca bismillah Itu menghasilkan barokah yang luar biasa Ada yang disebutkan Pengarang kitab Yang lain disebutkan Katanya ada perempuan Yang biasa baca bismillah Baca bismillah Suaminya kurang setuju Setiap segala sesuatu yang dikerjakan Bismillah dulu Bismillah dulu Padahal suatu ketika Suaminya menitipkan uang Satu Biasanya uang emas Uang emas Nih Satu kantong emas Uang Netip Istrinya langsung menyimpan di lemari Bismillahirrahmanirrahim Disimpan Bismillahirrahmanirrahim Disimpan Suaminya Diam-diam Mengambilnya Pas pengetahuan istrinya Diambilnya Kemudian Dibuang ke sumur Dibuang ke sumur Pas besoknya Suaminya nanya Mana Uang yang Saya setitipkan Istrinya langsung Buka lemarinya Bismillahirrahmanirrahim Eh ada Uangnya ada Yang dibuang tadi Yang dibuang Pernah dibuang ke sumur Suaminya jadi heran Kenapa uangnya ada Di situ Padahal Sudah dibuang ke sumur Kok masih ada di lemari Itu barokah Bismillah Diantaranya Banyak sekali Itu adalah Barokah Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu ayah ada Jadi bacalah Bismillah Jadi apapun Yang dikerjakan Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah dari hadis tadi Kehanji kan Bahasanya itu Kulu Amrin Dibalin Sesuatu hal Yang memiliki nilai baik Mungkin Nah kalau misalkan Tidak diawali dengan Bismillah Nantinya mengurangi Kebaikannya lah Kita mungkin Kurang sempurna Nah hukum Bismillahirrahim Tersendiri Kalau kita Sandingkan tadi kan Hal yang baik Dibacakan Bismillah menjadi baik Berarti hukum Bismillah itu Tergantung Hal yang kita Lakukan juga Apakah ketika kita Melakukan Contoh misalkan Kita melakukan Jinah Itu hukumnya haram Apakah hukum Bismillah itu Ikut juga menjadi haram Misalkan kita Melakukan hal yang Makruh Kita membaca Bismillah Ketika hal tersebut Kita lakukan Ikut jadi makruh juga Atau gimana Kalau hukum Fikima Ada lima Wajib Sunnah Mubah Haram Makruh Ada lima Ya tidak terlepas Dari lima itu Hukum fikih Maka Bismillah juga Ada lima juga Ada yang wajib Seperti sholat Sholat Harus baca fatihah Wajib baca fatihah Tidak sah Sholatnya Kalau tidak baca fatihah Fatihah itu Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Hampir sepakat Ada juga Menyatakan Ayat pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Tapi rata-rata Di Quran Aja Baca Dilihat di Quran Di setiap Quran Cetakan manapun Pasti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Angka 1 Walau Balin Angka 7 Berarti 7 ayat Sepakat pasti Bismillahirrahmanirrahim Angka 1 Maka tidak sah sholat Kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim Maka wajib Membaca bismillah Dalam sholat itu Karena Kesahan sholatnya Karena itu Nyandingnya dengan hal yang wajib Iya Gitu Akbenarnya ada yang sunnah Sunnah ya seperti mau makan Atau di balin itu yang Baik-baik Mau ngaji Bismillah dulu Atau Mau melakukan yang baik-baik Bismillah 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 Itu yang Kalau ada yang Boleh-boleh saja Baca bismillah Boleh Tidak juga tidak apa-apa Kalau pekerjaannya Perkerjaan Yang mubah Tapi baiknya juga Bismillah Haram Ada yang haram Ya kalau Bersinah Bismillah Ya haram Zinahnya haram Seperti mengolok-olokan aja Kok bernyibismillah Seperti apa Kayak Menyepelekan Mengolok-olokan Menyepelekan Jadi itu jadi haram Jadi ya tuh Kalau begitu Zinahnya jangan bismillah dulu Ya jangan Zinahnya jangan Kemudian makruh Ya kalau yang Makruh kan Makruh itu artinya Dibenci Makruh itu dibenci Dibenci oleh siapa Mungkin dibenci oleh Allah Makruh Makruh Maka yang makruh-makruh Usahakanlah Tidak dikerjakan Makruh Apalagi bismillah dulu Ya jangan bismillah dulu Kalau merokok Ya kalau merokok Sepakat Hukumnya makruh Ya bismillah Makruh juga Oh berarti Karena ada reaksinya juga Seperti itu Berarti bismillah pun Tergantung hal yang Akan kita lakukan dulu Kalau misalkan Halnya wajib Halnya sunnah Ya berarti Bismillahnya ikut Wajib Ikut sunnah Jadi enggak bisa Kayak gini Ah saya mau jinah Katanya misalkan Karena itu kan haram Tapi supaya mengurangi dosanya Bahasa bismillah dulu Enggak seperti itu Berarti kan Jadi tambah-tambah Dosa Apakah Karena mengolok-olokan Nah itu mungkin pertama Kenapa kita ada bismillah Jadi buat para sahabat juga Para sahabat pemirsa Kalau bahasa sunnah itu Harus ngelebarkan ya Kalau misalkan kita Berbuat hal baik Menyayang Menyayangkan ya Bahasa Indonesia Menyayangkan Kalau kita berbuat hal baik Terus kita Tidak Tidak mengalami dengan bismillah Nah misalkan Dekah Haji Alternatif Karena kan manusia itu Tempatnya salah dan lupa Misalkan kita sedang makan Ataupun sedang apa Terus di awal kita lupa nih Baca bismillah Ada alternatif enggak misalnya Ya Baca loh di tengah-tengah Bismillah Bismillah Dari awal Sampai akhir Lupa Sedang makan Uh Tidak bismillah Tadi itu udah baca bismillah Ya lagi makan tuh Bismillah di tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillahirrahmanirrahim Tidak pakai niat Tidak sah Bukan wudhu namanya Dicuci muka aja gitu Tapi kalau Kalau niat Jadi wudhu kan gitu Ya ya Segala sesuatu juga gitu Jadi niat Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Mu'amah baik Apapun Bersedekah Baca bismillahirrahmanirrahim Dan niat Gitu Berarti sama seperti tadi Ibu yang dititipi uang juga Ketika dia dititipi nih Diamanahi uang Simpan Karena mungkin niatnya baik Menjalankan amanah dari sang suami Dengan diawati bismillah Akhirnya pun Ya Allah pun memberikan Keberkahan bahkan ya Iya insya Allah Jadi Pakai baju juga Pakai baju Ya bismillah dulu Ya Tapi ini juga Nggak jadi atas-atas Mungkin Misalkan ada sahabat Yang mikirnya kayak gini Kang Haji Ini kemikiran lucunya gitu ya Misalkan Ah saya mah ke istri Mau Suruh dia selalu Baca bismillah Nah nanti saya dititipin uang Nah nanti saya uangnya ambil Kali aja kasih buka Nambah lagi Nambah lagi Berarti kan Nggak kayak gitu Jadi ini mah Jangan menantang Allah Jangan menantang Allah Oh itu Jangan sopan Ya jadi para sahabat Ingat ya Kalau misalkan kita Berbuat baik Niatnya luruskan Karena ibadah Dan juga Jangan lupa Kita awal dengan bismillah Supaya lebih berkah Dan begitu pun Ini menjadi alasan musonib Kenapa mengawali dengan bismillah Yang pertama karena mungkin Ini adalah sebuah hal baik Gitu ya Memiliki nalai ibadah Dan juga karena turut Kepada Al-Quran Karena dalam Al-Fatihah pun Ayat pertama itu Adalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Biasanya ada Banyak gitu ya Biasanya disantri Bismillah Kalawan nyebat Janil Allah Ar-Rahmani Anumasyihanimat ageng Ar-Rahimin Anumasyihanimat Alit Biasanya begitu Banyak yang begitu Padahal Ar-Rahmani Bukan hanya nimat ageng Minimat besar Atau ar-Rahiminimat kecil Tapi Ar-Rahmani itu Yang maharahman Artinya Allah Memberi segala sesuatu Memberikan segala sesuatu Kepada makhluknya Tanpa pendang bulu Siapapun dikasih Bukan muslim saja Orang kafir juga dikasih Malah hewan-hewan Semuanya dikasih Cacing di bawah tanah Juga bisa hidup Hanya makan tanah Bisa hidup Apapun bisa hidup Jika itu ada Rahmaniyah Allah Rahmaniyah Allah Jadi dikasih kepada semua Jadi karena banyak Saking banyak yang menerima Rahmat Allah Maka Allah disebutnya Ar-Rahman Kalau Ar-Rahim Artinya Allah yang memberi Nikmatnya khusus kepada Muslimin Ar-Rahim Rahimiyah Rahimiyah Allah di surga itu 99% Rahmaniyah Rahmat Allah Hanya 1% Untuk di dunia ini 99% Nanti di akhirat Atau di surga 99% Jadi bukan Nikmat alit Bukan kecil Ar-Rahim itu bukan Yang memberi Nikmat kecil Misalnya Nikmat alit Ar-Rahim itu Tapi Yang memberi Nikmat yang Lebih besar lagi Sampai 99% Hanya yang menerimanya Khusus orang-orang Muslim Gitu Jadi sebab disebut Nikmat alit Padahal Sanes Nikmat alit Tapi nikmat Hanya yang menerimanya Orang-orang Muslim Jadi Ar-Rahmaniyah Menyeluruh kepada Seluruh makhluk Rahimiyah Hanya orang-orang Muslim Tapi nikmatnya 99% Di surga itu kan Kenikmatan yang Tidak terhingga Tidak terhingga kan Ada Sungai Susu Sungai Arak Gitu kan Nikmatnya terus Tidak ada WC-nya Kemudian Di surga itu Tidak tidur Tidak tidur Tidak ada tempat tidur Kalau tidur Di sini aja Di dunia Di sana untuk Bernikmat-nikmat Bersenang-senang Tidak tidur Kalau tidur Bergadang aja Ya karena Saking senangnya Dia tidak sempat tidur Saking senangnya Seperti di neraka Neraka itu tidak tidur Masa di neraka tidur Kan saking Sakitnya Tidak tidur Jadi saking-saking Kalau di surga Nikmatnya Saking Kalau di neraka Jadi di surga itu Tidak ada tempat tidur Semuanya tempat enak aja Nah mungkin itu Tentang bismillah Jadi buat para sahabat Ingat Hal baik Kita jangan sampai Tidak di awal dengan bismillah Jadi buat para sahabat Mau nonton acara Soan ini Sorogan Bandungan bersama kak Anji Awal dengan bismillah Ini kan baik Ya insyaallah Ini bisa menjadi nilai ibadah juga Karena Sollabul ilmi Ferdatan ala Kuli muslimat Jadi wajib bahkan Baik kak Anji Nah setelah bismillah nih Biasanya itu Suka ada Alhamdulillah Nah namun Untuk Alhamdulillah ini Nanti kak Anji akan bahas Setelah yang satu ini Tetap di acara Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al-Mukarram Ki Haji Asyid Muhammad Tuhir Tetap di MHTV Jangan lupa like